Kalau terdakwa sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Minus? Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi sebutin aja, tidak apa-apa kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa putri. Terindikasi berbohong. Terindikasi berbohong. Kalau terdakwa kuat. Terdakwa kuat, jujur dan terindikasi berbohong. Abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon licin untuk saudara kuat ma'aruf kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Artinya dua pertanyaan yang berbeda. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu? Untuk saudara kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Berarti dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki. Berarti tidak melihat dia? Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara kuat tidak. Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Bohong. Tidak memergoki. 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 Terima kasih.